Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bang Jeko Bertemu lagi pada kesempatan kali ini Dimana Bang Jeko akan membawa Sebuah penganan Atau makanan khas Dari kota Bukit Tinggi yaitu Pisang Panggang Santan Nah disini kita juga cukup Menggunakan bahan-bahan yang Cukup simpel sesekali Yaitu Bang Jeko menggunakan Empat pisang ambon Kemudian ada biskuit crackers Kemudian ada dua Lembar daun pandan Kemudian ada garung Mentega Dan 500 ml Santan kental Nah bagaimana proses pembuatannya Tetap station terus di video kali ini Bang Jeko akan Memberi informasi sama teman-teman semua Bagaimana proses pembuatan dari pisang Panggang santan ini Nah teman-teman Pertama Kita akan panaskan dulu Apa namanya Pandangan ini Dengan menggunakan mentega Ini kita cukup proses dengan api kecil saja Ini proses membasar Atau memanggang pisang di sini Cukup menggunakan api kecil Lalu kita Kita akan pisang di atasnya Nah Ini kita lakukan proses ini Sampai pisangnya benar-benar Nanti kulitnya Tidakkan layu Dan pisangnya Pasir matang Jangan lupa ya Bungan dibolak-balik Kalau mentega ini curang Bisa tambahkan lagi Mentergannya Bisa dioleskan Sama Rasa pisangnya Nah ini cukup dengan menggunakan api kecil saja ya Teman-teman ya Tidak terlalu besar juga Apinya Nah ini Sudah kelihatan masing Sudah Kita pisangnya Nah Berikut Kita akan Angkat Pisang ini Nah Sambil menunggu Pisang ini dingin Kita akan masak Santan yang tadi Oke Nah kita masak santannya ya Teman-teman ya Masak santan ini sampai mendidih Kita masukkan Daun Pandan tadi Kemudian Kita kasih sedikit garam Supaya nanti Santan ini lebih Berasa lebih kurih Ketemu dengan Pisang panggang tadi Kita aduk Kita aduk Ini sampai mendidih ya Teman-teman Jadi setelah mendidih Nanti baru Kita akan campurkan dengan Pisang panggang tadi Santan ini tetap diaduk-aduk ya Teman-teman ya Supaya nanti Tidak pecah Santannya Jadi diaduk perlahan-lahan Sampai benar-benar mendidih Nah ini sudah mendidih Kita matikan Nah sekarang saatnya kita fighting Oke Nah ini untuk penyajiannya ya Teman-teman bisa ditunggu Santan ini dulu sampai dingin ya Jadi setelah santannya dingin Pisangnya dingin Baru kita sajikan Oke Bagaimana cara penyajiannya Tetap terus disaksikan video ini Sampai akhir Dan bagi teman-teman yang baru Bergabung dengan channel Bang Jeko Bang Jeko mohon support dan dukungannya Untuk tetap subscribe Like, komen, dan share video ini Agar Bang Jeko tetap Terus Berusaha untuk memberikan informasi Seputar masakan-masakan Atau cemilan-cemilan khas Tradisional Nah teman-teman Ini sekarang Proses penyajian dari pisang Panggang kita sendiri ya Jadi Kita kupas kulit ini terlebih dahulu Nah Oh Hati-hati ya teman-teman Panas Oh ini sudah matang pisangnya Setelah dikupas seperti ini Baru kita Taruh di Piring Atau teman-teman juga bisa Taruhnya di Di mangkok ya Jadi Disini Bang Jeko menggunakan piring Nah Seperti itu Kita Buka Satu lagi Kita kupas lagi Satu lagi ya Nah Sudah seperti ini ya Teman-teman Nah ini Baru nanti kita Kasih Santan Di atasnya Nah Ini yang santan tadi sudah di sini ya Kita Tuang di Atas Nah Sampai jumpa di Habis Setelah Baru kita Susun Biskuit Krekors Ini di atas Seperti itu Nah Sebagai pemmanis Bang Jeko di sini Taruh beberapa daun pandan ya Seperti ini Nah Seperti inilah Bentuk dari pisang panggang Khas Bukit Tinggi Nah Buat teman-teman yang berkunjung ke Bukit Tinggi Jangan lupa Menyicipi masakan Khas Bukit Tinggi Seperti ini Nah Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan video kali ini Jangan lupa Dukung terus Bang Jeko Channel Dengan cara Subscribe Like Comment Dan share Kita ketemu lagi Dalam video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa